Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya Arya Stagentar my YouTube channel pada kesempatan kali ini yang mau saya terangin adalah mengenai bagaimana cara pemasangan ini dia blok siliner atau siliner head ya lebih tepatnya ini adalah siliner head mesin bagian atas ya dan sebelum itu kita pasang kita harus terlebih dahulu siapkan packing ini ada packing dari plat ya kalau untuk packing kompresi ini sebelumnya harus dilem dulu ini bisa pakai lem sealer ya atau lem blok pesin biasanya ada banyak dijual di pasaran caranya mudah saja seperti ini caranya kita lem dengan merata ya seperti ini caranya karena kalau nggak dilem dikhawatirkan kompresi ini bocor jadi ini untuk perkat ya Hai antara blok head siliner dengan boring ya seperti ini ini harus rapi ya yang boleh terlalu banyak jadi harus secukupnya pemakaiannya tidak boleh berlebihan dan hati-hati dengan lubang bautnya jangan sampai tertutup atau luber nanti dirapihkan ya oke nah seperti ini nanti lubang-lubang yang ketutupnya dirapihin ini bolak-balik ya di lemnya dan ini harus dipegang dulu nah seperti ini harus merata oke oke nah seperti ini dan ini sedikit lagi nanti untuk dipasang ini jangan langsung dipasang nanti tunggu dulu sampai agak mengering ya tapi enggak sampai kering agak mengering ini macam-macam untuk warna lemnya lebih baik beli yang agak mahalan sih kalau menurut saya apalagi untuk blok mesin atau head silinernya yang permukaannya udah nggak presisi harus beli packing yang bagus juga ganti kalau udah lama ya nggak dipakai aduh kecubit nih oke seperti ini sekarang tinggal permukaan yang satu lagi oke nah jadi untuk semuanya seperti ini ya diposisikan oke sekarang sudah selesai saya lem semuanya ya kedua apa kedua sisinya dan sekarang tunggu dulu hingga agak sedikit mengering ya baru ditempel oke lanjut sekarang ke tahap pemasangan kalau saya sih biasa pasang ini apa paking kompresinya di blok mesin atas dulu biar lebih mudah bisa langsung juga di blok sini langsung bisa ya sekarang saya pasang ini udah agak kering ya dan masih lemnya harus secukupnya ya tidak boleh terlalu meruber juga jadi ya secukupnya lah ya sekarang saya kita pasang dulu nah seperti ini oke nah lalu sekarang kita pasang ke atas tapi harus dari sebelah kanan oke sebentar oke jadi posisinya seperti ini sekarang tinggal kita masukin seperti ini Oh ya tadi jangan lupa apa disini ada dua buah pin nah ini ada dua pin dua buah pin bisa dipasang langsung disini atau di boringnya ya ini jangan lupa oke sekarang tinggal pasang ya posisinya seperti ini karena ini agak sempit jadi harus bener-bener memposisikan memposisikan oke oke ini apa simpan dulu seperti ini karena harus memasukkan yang namanya rantai keteng nih sudah saya ikat rantai ketengnya soalnya banyak kejadian melawat ke bawah sekarang rantai ketengnya saya kasih dulu saya pakai tali ya biar lebih mudah mana nih nyelip sebentar oke lanjut nih untuk rantai ketengnya tarik dulu nah ini pakai tali ya saya taruh dulu biar nggak melorot ke bawah saya tarikin mana aja boleh lah ya sekarang pasin lubang pin yang tadi tapi sebelumnya Oh ya pasang dulu bautnya nih bautnya ya karena kalau kita sudah ininya sudah posisi lurus ini akan susah masang bautnya jadi harus seperti ini harus masih bisa fleksibel jadi harus dipasang seperti ini ya oke kalau sudah kita pasang yang sebelah kanannya ini dua lagi oke jadi untuk yang pasang blok atas untuk Yamaha Bison ini agak repot ya posisinya jadi harus tahu tripnya seperti apa nah ini harus masih bisa digerakkan nah biar masuk sebenarnya kalau udah kalau salah-salah step by stepnya ini bisa menyebabkan susah nanti kesulitan oke nah sekarang pasin pinnya masuk ke bloknya oke Oke sekarang sudah masuk ya jadi baut yang empat ini sudah bisa dikencangin oke udah pas nanti jangan lupa ada dua buah baut juga nih untuk diamah bisa posisinya di sini nih di dalam sini di dalam sini pakai kunci L kunci L5 kalau nggak salah bentar ini nyelip banget di dalam jangan sampai kelupaan ya dan untuk ngencengin baut ini baut yang empat ini harus sama rata dan secara bersilang ya jangan di satu sisi kita ngencenginnya karena bisa mengakibatkan miring oke sekarang saya mau kencengin dulu sekarang saya kencengin baut yang empatnya tapi harus perlahan-lahan ya harus bersilang kencenginnya nggak boleh langsung kencang jadi harus perlahan-lahan jadi setiap sisinya kekencangannya harus sama oke nah setelah ini pakai L5 karena ada baut di sini di dalam ini juga harus dikencangin jadi jangan lupa ya untuk baut yang dua di sini satu lagi nanti untuk ngencengin lebih kencangnya lagi harus pakai kunci shock ya atau nggak pakai kunci ring yang lain untuk baut empatnya Oke sip sekarang tinggal pakai kunci shock harus silang-silang ini bisa sebagian-sebagian oke sip sekarang saya mau pasang bagian sentriknya dulu ya oke lanjut sekarang tinggal pemasangan gigi sentrik ya nah ini dia gigi sentriknya ini bisa dilihat untuk punya Yamaha Bison tapi jangan lupa untuk gigi sentrik itu di Yamaha Bison ada sejenis ini dia as atau pengungkitnya nah posisinya itu ada di sini di dalam oke sekarang saya mau pasang ini dalamannya nah di sini dia posisinya di dalam sini di sini ya di dalam sini dia langsung ke poros nokenhash sekarang tinggal kita masukin ini nanti tanda ini tanda strip di sini ada ya kelihatan nggak nah ini tanda strip top ini ini udah ditopin ya ditopin dulu pistonnya nih tandanya harus menghadap ke atas ya oke sekarang saya akan masukin dulu masukin dulu untuk bentar ini soalnya ketengnya nggak boleh sampai apa melorot kebawah jadi harus hati-hati banget kita pasin ke gigi sentriknya kalau kurang nanti bisa diulur oke seperti ini ya nah karena ini kurang kurang pas nah ini posisinya seperti ini nah jadi kurang satu gigi satu mata oke sekarang diatur kembali nah ini udah pas nih udah posisi top jangan lupa ini nah disini ya oke sekarang tinggal pasang bautnya bautnya sebentar saya ambil dulu bautnya nah ini harus pas ya nggak boleh sampai keluar seperti ini nah ini posisinya harus pas buletannya nah ini harus nah ini harus nah ini udah pas ya buletannya oke seperti ini ya dan posisi garis ini sama ada garis di belakang ini nih ini ada garisnya nih di atas disini ya harus sama sekarang tinggal pasang bautnya sekarang tinggal pasang bautnya mana bautnya tadi nah ini dia oke oke sekarang kencangin tapi ini belum masuk harus sampai masuk harus sampai masuk nah ini udah pas harus sambil ditekan biar nggak berubah posisi oke sip seperti ini lalu kita kita kencangin pakai kunci 12 oke karena pastinya ini ikut muter ya nah ini kan ikut muter kita harus tahan lewat baut magnetnya di bawah ada nah ini dia ini tahan ikut nahan ya nah kalau saya ini sekaligus nahan ke bagian ini nih apa slide bar apa namanya ya besi sinilah ya sebagai penahan biar nggak ikut muter nah ini kita kencangkan oke sip sudah cukup kencang sekarang kita harus memastikan kekencangannya oke sudah sekarang tinggal tutup bagian atasnya dan atau nggak setting clap dulu baru kita tutup bagian atasnya bagian tutup head cilindernya oke sekarang saya tinggal lanjut ke pemasangan tutup head cilindernya ya tapi harus dari sebelah kanan soalnya susah kalau di sebelah kiri oke 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 dan bau yang empatnya jangan lupa yang bau didalamnya sebelum nutup head apa tutup head ini harus dipastikan kencangnya sama ini pakai bau A8 oke soal dibat pindah-pindah nih ada banyak kunci L nya ini dia kunci L8 eh L8 lagi ini kunci L5 oke jadi ini harus dikencangin semua setelah ini saya mau pasang karburator dan setelah itu tinggal pengetesan oke terima kasih yang udah nontonin yang udah nontonin yang udah nyimak jangan lupa like and subscribe nya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dank sosa n m di mi kita Terima kasih sudah menonton!